akta ikan lele, luar biasa nah itu kita mulai dari penangkapan ya guys nah, kita tangkap wow nah, ini dia guys nah, cara mengolah ikan lele ya, kawan-kawan ya pertama, kita matikan dulu supaya enak ya nah, kalau disini kami mengolahnya dengan kami potong dulu kepalanya ini karena ikan lele yang besar ini guys sehingga kepalanya agak-agak keras ini nah itu guys nah ini perutnya kami keluarnya semua ini jadi biar bersih benar ya guys ya kami keluarin kemudian kami potong ekornya atau sirip-siripnya nah, setelah itu kita coba lagi seperti hal yang lain seperti halnya dengan yang pertama tadi pegang om setelah itu kami keluarin kami potong ekornya setelah siripnya kami keluarin isi perutnya buat dengan yang lain lagi kalau ukuran lele sebesar-besar begini guys ini kalau nggak salah ini 7 ekor sekilo ya jadi udah memang ukuran sebesar begini jadi udah pas untuk di warung makan ataupun di warung-warung makan samping jalan begitu ya jadi untuk untuk konsumsi udah pas sekali ini ini disini kan lele kita ini kita pelihara selama 3 bulan kita memberikannya dengan semua serba pelet ya jadi nggak memakai bahan makanan yang lainnya kita ngandalkan pelet saja sama kualitas air nah kawan-kawan mungkin bisa lihat air peternakan lele yang bagus itu ya seperti ini ya nah ini dia kawan-kawan ya kalau di kolam kemudian warna airnya sudah hijau begini berarti kolam tersebut sudah sangat bagus sehingga pertumbuhan ganggangnya bagus jadi pertumbuhan lele itu tidak diragukan lagi ini sangat luar biasa untuk lele kalau kualitas air yang seperti ini kalau juga kita menangkap lele kalau di kolam itu ya nggak usah terlalu susah kita cukup memakai jaring seperti ini saja mungkin seperti tadi kita kasihkan makan dulu kemudian baru kita jaring ya kita serok pakai jaring sangat gampang sekali ya nah ternyata setelah kita lihat isi perutnya nah inilah isi perut lele itu ya kawan-kawannya ya layaknya makhluk hidup lainnya ya maksud saya itu layaknya ikan pada umumnya lah ya jadi tidak ada perbedaan dengan ikan-ikan lain cuma model dan bentuknya aja yang berbeda nah sebenarnya juga lele ini memiliki vitamin yang bagus loh jadi jangan salah lele memiliki ya kualitas yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita memiliki gizi yang bagus ya kawan-kawan begini kawan-kawan cara mengolah lele itu seperti biasa ya ada bermacam-macam ya ada yang seperti waduh seperti ini gitu ya seperti ya ya seperti begini dipotong-potong gitu ya jangan nanti bumbunya masuk ke sini kemudian bisa matang semuanya jadi jangan kolos seperti ini kemudian harus digoreng itu jangan ya nah jadi kita apa namanya kita potong-potong dulu tapi jangan juga sampai putus ya kawan-kawan ya kemudian jika sekiranya kita bosan dengan cara begini cara yang seperti ini cara lain juga ada jadi yang seperti ini kawan-kawan ya jadi cara lain juga kita bisa lakukan seperti ini ya teman-kawan jadi dengan cara kita kupas seperti ini jadi sampai dengan ini apa namanya ini dengan kerangkanya atau dengan durinya nah kita pelan-pelan saja karena lumayan licin ya guys nah seperti ini kawan-kawan ya kita pelan-pelan ya kawan-kawan ya karena dia itu licin nah ini kita juga bisa melakukannya seperti ini ya nah tuh lihat tuh nah itu kan nanti orang juga cuci tangannya sebelum yang sebelahnya sudah baru kita coba lagi yang sebelahnya tapi hati-hati ya kawan-kawan jika kawan-kawan mengolahnya dengan cara begini bukan kawan-kawan ada sini gak ada ini karena lele ini jangan licin sekali yang penting bisaunya tajam yang penting bisaunya tajam dan pasti dagingnya akan kepotong nah begini kalau kita udah kupas itu seperti ini ya nah ini ini sebelahnya ya nah setelah misalnya kita udah melakukannya udah jangan ditahan lagi kawan-kawannya langsung masukin aja di plastik begitu ya nah seperti ini untuk kita goreng gitu ya ya kalau misalnya bumbu ya terserah rekan-rekan gak pakai bumbu apa bebas lah ya nah kalau melakukan mengolahnya dengan cara seperti ini ya itu gampang ya tadi seperti untuk membelahnya tadi seperti ikan salmo itu nah itu harus hati-hati nah istilahnya butuh keahlian nah salah-salah tangan bisa robe oleh pisau karena badan lele ini seperti kita ketahui itu sangat licin sekali kawan-kawan nah inilah bedanya kalau misalnya lele ini kita kasihkan makanan dengan mengandalkan pelet dengan kita kasihkan makanan dengan kita berikan pelet lain atau pakan lain maksudnya ya nah kalau misalnya dengan mengandalkan pelet nah inilah bentunya jadi bersih teman-teman ya juga pencernaannya ini bersih semua jadi gak terasa jijik gitu ya jadi ini layannya seperti ikan pada umum demikian kawan-kawannya ini hasilnya setelah kita udah mulat tinggal ini dicuci kemudian tinggal digorek dan dimakan terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe jumpa 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 kayak j j j Terima kasih.